Sebagai anak kota, gue selalu melihat kesibukan di sekitar gue. Dan sambil gue berancak dewasa, gue mulai sadar bahwa ada kekosongan dari kesibukan-kesibukan tersebut. Dan sekarang gue mau pertanyakan, apakah kesibukan tersebut hal yang produktif? Hai semuanya, buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Leif Halim, di mana di channel ini gue bakal ngomongin semuanya berhubungan dengan industri kreatif. Dari bagaimana cara ngobrol dengan klien, edit foto, dan ngebahas buku. Dan ngomong-ngomong buku, itulah topik hari ini, Kultum, Kuliah 7 Menit. Di mana gue bakal coba extract value nilai-nilai dari buku yang gue baca. Dan hari ini bukunya adalah Essentialism by Greg McCown. Kita tahu bahwa kalau misalkan kita itu sibuk, gue berarti kita itu produktif. Tapi banyak yang mengasosiasikan cara untuk produktif dengan membuat sesuatu yang minimalis. As long kita bisa eliminasi, kita punya to-do list, berarti kita minimalis dan artinya kita sudah produktif. Di buku ini menjelaskan bahwa kalian mengeliminasi aja nggak cukup. Less itu tidak berarti more. Yang harus kalian aim adalah less but better. Kita mulai aja. Satu, bukan get more things done, tapi get the right things done. Bukan semakin banyak hal yang kalian harus selesaikan. Jangan membabi buta terhadap aktivitasnya kalian. Tapi cari hal yang tepat yang harusnya kalian selesaikan. Dua, keep the main thing the main thing. Kalau kalian sudah setting, kalian punya tujuan utama. Pastikan tujuan utama itu masih jadi tujuan utama kalian. Gue tahu, kalian pasti hidup banyak dinamikanya. Apa tujuan utama kalian pada jam 9 pagi? Mungkin pada jam 11 mendadak kehilangan arah. Karena saking banyak notifikasi yang masuk. Gue tahu. Tapi kalian harus mempunyai fokus yang sangat besar untuk memastikan kalian punya tujuan utama pada hari itu tetap menjadi tujuan utama di akhir hari. Berikutnya, edit your life. Ini gue bisa relate banget sebagai fotografer dan videografer yang suka ngedit. Dimana kita kalau misalkan foto dan video itu kan sebanyak banget yang junk videonya kan. Contoh ini mungkin bisa sampai 20-30 menit. Tapi gue bisa trim down sampai akhirnya cuma 5-10 menit. Nah, hal seperti inilah yang harus kalian aplikasikan juga ke hidupnya kalian. To do list yang kalian punya mungkin sampai 40-50 to do list. Tapi kalian harus bisa edit mana aja yang harus kalian kerjakan pada hari itu. Kayaknya video yang gue share ke YouTube, pasti butuh gue edit untuk bisa menyampaikan message-nya dengan baik. Clarity. Kejelasan dari to do list kalian. Balik lagi, apakah kalian punya to do list itu mapping dengan kalian punya tujuan utama? Atau jangan-jangan to do list-nya kalian itu nggak ada hubungannya? Kalian cuma for the sake of ngelakuin, tapi sebenarnya nggak ada tujuan. Jadi kalian butuh punya kejelasan terhadap apa aksi yang kalian akan lakukan pada hari itu. Exploration. Dimana kalian mungkin butuh explore, butuh nyari fun-nya dulu, butuh wandering around untuk dapat kejelasan terhadap tujuannya kalian. Karena kalau kalian nggak pernah explore, mungkin kalian berasa terlalu di dalam satu box yang kalian berasa, gue kemana ya? Gue nggak ada tujuan. Kalian butuh explore dulu untuk mencari apa sih tujuannya kalian. Belajar untuk ngomong tidak atau nggak. Yes, ini menurut gue poin yang super important. Karena kita di budaya timur sangat susah untuk ngomong nggak. Untuk menolak tuh kita segan. Karena kita kalau misalnya ngomong nggak, takutnya memberikan impresi bahwa kita tuh galak. Tips-nya dari gue sendiri untuk memastikan kalian bisa ngomong tidak, kalian ngomong nggak-nya itu ke dalam konteks aktivitasnya. Bukan ke subjeknya. Jadi contoh kalau misalnya temen kalian ajak main golfe. Bilain, oh sorry bro, gue nggak main golfe. Jadi bukan kita menolak si subjeknya, tapi kita menolak aktivitas yang ditawarkan oleh subjeknya tersebut. Escapism. Itu fancy word buat nyantai. Cari me time. Dari tadi list-listnya itu kan kayak kita on offense kan. Aksinya ada kita semua ada di tangan kita kan. Mungkin kita jadi terburu-buru untuk cari apa nih, apa nih, apa nih. Untuk bikin to-do list kita yang rapi dan signifikan. Untuk bikin kita nggak melakukan kesibukan yang kosong. Kita mau melakukan kesibukan yang produktif. Nah karena aksi ini ada di tangan kita, kita berasa kayak kita harus melakukan cepat-cepat kan. Tapi, ada baiknya kalau kalian coba tenang dulu. Hirup udara segar-segar. Dan coba lihat sekeliling. Matiin notifnya. Matiin kalian punya sosmed. Nggak usah lihat-lihat. Coba berpikir untuk diri sendirinya kalian. Tidur itu penting. Banyak orang-orang kota yang mengedepankan hustle culture. Dimana kita harus hustling terus untuk mencapai kita punya ambisi. Nah kadang-kadang kita trade off kita punya ambisi dengan kita punya jam tidur. Dimana ingat, kita tidak bakal bisa berpikir secara jernih kalau kita tidak tidur dengan tepat. Dosisnya orang tidur mungkin beda-beda. Di konteksnya gue, gue berasa 6 jam itu udah paling minimum untuk gue dapat setiap harinya. Kalau di bawah 6 jam, gue berasa gue nggak bisa berpikir secara jernih. Jadi, kalian harus mencari dosis tidurnya kalian yang tepat. Untuk memastikan kalian bisa berpikir secara jernih. Jangan sampai hustle culture ini enforce kalian untuk kerja terus sampai akhirnya kalian mengorbankan, kalian punya jam tidur. Greg McCowan memberikan satu konsep yang namanya buffer. Dimana itu adalah satu tempat, satu ruangnya kalian. Di antara kalian yang sekarang sama kalian punya komitmen. Nah, buffer ini dibutuhkan untuk kalian nggak terburu-buru. Contoh yang paling konkret buat anak kota, terutamanya anak-anak Jakarta. Kalian janji sama klien jam 11. Mungkin kalian kasih buffer itu 30 menit, jadi jam 10.30 kalian sudah sampai di sana. Jadi, kalian punya 30 menit untuk buffer dari to-do list kalian ke to-do list berikutnya. Buat lebih... Terakhir, choices. Dimana at the end of the day, ini semua adalah opsi. Kalau kalian ngomong yes ke sesuatu, itu artinya kalian juga ngomong no ke sesuatu. It's a trade-off. Contoh, kalau misalnya gue bilang, gue bikin YouTube jam 10 malam. Berarti jam 10 malam itu gue ngomong tidak ke aktivitas-aktivitas lain. Contoh, live streaming di TikTok, scrolling Instagram. Gue ngomong nggak ke itu. Gue ngomong yes terhadap gue bikin YouTube jam 10. Bro, gimana caranya kita memastikan kita punya keputusan itu yang benar? Gue nggak tahu gimana caranya gue ngomong yes ke mana, ngomong no ke mana. Gue nggak tahu, bro. Nah, Greg Mekawan juga menawarkan konsepnya si Direksi Verse. Dimana hell yeah or no. Kalau kalian dapet tawaran, pastikan kalau itu hell yeah. Kayak kalian bener semangat. Kayak yes banget gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak yes banget, itu no. Jadi itu bagaimana caranya kalian bisa memutuskan sesuatu. Hell yeah or no. Jadi untuk ngerekap, buat kalian dapet kesibukan yang produktif, kalian itu harus bisa belajar untuk ngomong enggak. Kalau kalian bisa mengaplikasikan ini, berarti kalian bakal nggak populer. Dimana kalau kalian kebaikan ngomong enggak, orang-orang kan berasa kalian itu galak. Kalian itu nggak friendly. Tapi kalian bakal trade off kalian punya short term popularity, jadi ke long term respect. Beliau juga ada komentar terhadap komitmen. Feel free kalau kalian berasa komitmen kalian itu sudah salah. Di bukunya dia ada komentar terhadap pesawat, dimana kalau misalnya arahnya salah, ya boleh muter balik. Jadi feel free to uncommit. Dan pastinya juga kalian celebrate small wins. Karena small wins itu sangat di-overlook. Padahal kalau misalkan kita bisa celebrate small wins, kemenangan-kemenangan kecil, itu bisa menghempaskan kita, itu bisa mendorong kita, menyemangati kita untuk melakukan to do list kita berikutnya. Dan di setiap kali kalian bingung untuk ngelakuin apa, selalu mikir win. What's important now? Apa yang paling penting di dalam konteks sekarang? Dan kalau kalian bisa mengaplikasikan ini semua, kalian akan menuju less but better. Kontra gue di buku ini adalah buffernya. Karena gue berasa to do list yang tepat adalah menghempasan kita dari to do list A ke B. Menurut gue buffernya itu nanti malah memberikan impresi ke orang-orang bahwa kalian tuh boleh istirahat. Dimana menurut gue buffernya itu lebih efektif kalau misalkan buffer tersebut untuk mempersiapkan ke to do list berikutnya. Jadi kalau misalkan gue memakai topi antagonis gue, gue berasa Greg McAwen nggak bener-bener go deep into what kind of buffer time we should do. Menurut gue buffer time ini bisa negatif dan bisa positif. Itu aja kultum hari ini. Gue mau say thank you banget buat kalian yang udah nonton sampe sini. Jujur gue sangat mengapresiasikan kalian yang bisa nonton sampe sini. Kemarin pas gue kultum terakhir gue, si Atomic Habit, jujur gue agak sedih viewsnya sangat dikit. Tapi nggak apa-apa. Gue tetap komit ke schedule-nya gue, dimana dua hari sekali gue bakal selalu upload. Gue berasa views itu adalah bonus. Yang gue pengen adalah kalian-kalian yang nonton sampe sekarang dapet intisari dari apa yang gue baca dari buku tersebut. Karena yang mencetuskan ide kultum ini, kuliah 7 menit ini, adalah kalian juga. Lebih tepatnya ada satu orang, gue lupa nama siapa, dari Papua. Dia ngomong bahwa, Kak, bikin aja. Karena nggak semua orang punya akses ke buku kayak kakak. Itu yang nge-trigger gue. Jadi gue rasa as long, Kak. Gue udah coba bikin kontennya, dan kalian yang nonton sampe sekarang sudah mendapatkan intisari-nya, gue rasa itu udah cukup. Views itu cuma bonus. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notif-nya, share ke temen kalian, and I'll see you in next video. Bye-bye. Sebenernya Greg Makawan ini bener kali? Kalau di konteksnya gue, gue, produksi YouTube, dua hari sekali. Apa jangan-jangan gue juga sibuk yang kosong deh? Apa gue harus produksinya gue dikitin nggak dua hari sekali? Eh, masih rolling. Sorry, sorry, sorry. .